Oke guys, untuk warna-warna kabelnya sendiri ini ada warna merah-hitam, terus hitam, warna kuning, hijau, hitam lagi, biru, ini hijau tua, ini coklat putih, ini coklat polos, ini warna pink, dan ini warna coklat tua, oke guys? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Belek Project, kali ini saya kedatangan motor Vixen NPL ya, Vixen New ya, jadi kalau Vixen New di atas tahun 2013 itu lampunya langsung nyala ya guys, ini ya guys, jadi mesin nyala lampunya langsung nyala, konsumennya menginginkan lampunya mati seperti Vixen sebelum-sebelumnya ya guys, Seperti Vixen Old, gimana cara merubahnya, tetap pantat terus, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya ya guys, karena itu semua gratis, salam gastro. Hai guys, untuk menyambung video sebelumnya, ini motor Vixen, ini kita rubah pakai saklar Vixen juga ya guys, saklar Vixen lama, oke, Ini, kalau saklar Vixen lama ini sudah ada on-off-nya, kalau Vixen yang model terbaru, ininya nggak ada guys, jadi kita menggunakan saklar Vixen lama, cara masangnya gimana guys, sangat gampang, oke, tetap pantau terus videonya, ya, hari ini menyenangkan buat kalian, upgrade guys, karena itu semua gratis, salam gastro. selamat menikmati 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 tua ini coklat putih ini coklat polos ini warna pink dan ini warna coklat tua Oke guys untuk warna sendiri kalau yang warna ini warna merah hitam ini buat soket kopling ya guys kalau di motor-motor support itu kalau di kopling itu ada soketnya ya jadi gunanya kalau mempas pada saat gigi masuk itu motor masih bisa di starter ya guys karena ada ada kabel ini guys eh terus untuk warna biru ini ini nanti larinya ke lampu belakang ya guys lampu belakang atau sama lampu sunja ini guys oke terus untuk hijau sama coklat tua ini guys nah ini larinya ke sen nanti oke ini larinya ke sen kanan kiri terus untuk warna pinknya ini guys untuk warna pinknya ini ke klakson ya guys masa klakson oke untuk coklatnya ini harus terus kuning ini lampu ya guys terus hijau ini lampu jarak dekatnya terus ini eh masa lampunya ya guys tetap tonton terus eh semoga video kami bermanfaat guys salam guys guys ini eh sudah kita rakit ya kita rakit nanti saya jelasin sambungan-sambungannya kita mau coba dulu apakah berhasil atau tidak ya oke ini kita mau tes dulu tes tes red dulu ya tes tes oke ini posisinya lampu senjanya lampu senjanya belum mati ya nanti kita matiin ini kita mau nyobain lampu utamanya dulu nah itu guys ya oke ini on ini jauh dekat ini kelasannya oke nanti kita rapihin lagi nanti saya jelasin sambungan-sambungannya ya guys oke salam gaspol ya guys ini sambungan-sambungannya ya ini kita jelasin jadi posisinya ini ya guys ini yang bikin pusing sebenarnya di masanya sih guys ini masanya terlalu banyak ya kalau dirakit di motor fixen new jadi masanya ini terbagi 3 ya ini posisi masa lampunya ini masa dari lampu kita bagi 2 ini menuju kesini guys ini masa koneng apa hitam kuning sama hitam biru ini ya guys ini berjejeran ini disoket utamanya ya terus ini arus lampu ini ya guys ini arus lampu kita masukin kesini kita cabangin juga ini arus lampunya jadi ini masa 2 masa dari lampu ini dibikin 2 terus arus lampu ini arus dari lampu ini ya arus dari lampu dibagi 2 juga ya guys arus dari lampu masuk terus ini arus dari soket dari saklar ini masuk kesini terus masuk kesini lagi guys terus untuk masanya yang satu lagi ini dari masa soket ya masa saklarnya masa saklarnya ada 2 kabel nah ini 2 kabel ini kita satuin 2 kabel ini kita satuin kita masukin ke bagian ini saklar utama sebelah ini hitam kuning ini guys oke jadi ini masanya ini bertiga ini berdempet-dempet ya guys cuma yang ini gak boleh ketukar yang satu ini guys yang satu ini gak boleh ketukar posisinya harus di sebelah deket kabel lampu sen ini guys ya saklar yang dari ini masa ini gak boleh ketukar dengan yang ini nih jadi harus bersejajar dengan kabel coklat coklat tua sama hijau tua ini kabel lampu sen ya guys ini dijajarin terus ini masa ini masa dari lampu ini ini gak apa-apa ini kalau ketukar juga gak masalah terus ini arus lampunya ini masukin ke sini satu ya terus untuk soket yang kedua ini soket yang kedua itu gak ada masalah sama aja dengan soket sebelumnya ya tinggal menyesuaikan jalur-jalurnya yang bikin ribetnya ini sih guys ya ini guys ingat ya ini masa masa dari lampu dibagi dua masukin ke sini masukin ke sini ya terus masa dari soket saklar masa dari saklar ini ada dua disambungin jadi satu keluar ini masuknya ke bagian sini ya sebelahnya oke semoga tutorial saya bermanfaat buat kalian semuanya guys selamat mencoba selamat berkarya yang subscribe hari ini semoga menyenangkan semoga mendapat keberkahan dari Tuhan ya guys salam gaspol untuk lampu senjanya sendiri ini di soket utamanya kita potong ya guys ini jadi ini dilangsungkan ke belakang nih kabel belakang disini disini ada kabel warna warna biru juga ya nah itu dipotong itu warna biru itu arus lampu senjanya guys dipotong kita bikin sambungan bikin sambungan pokoknya serapi mungkin guys bikin sambungan kabelnya kurang lebih 2 meter setengah nah ini nanti keluar sambungin kesini langsung ya sambungin kesini langsung terus yang lampu senjanya di lampu juga sambungin kesini langsung jadi biar biar langsung bisa mati ya itu aja tutorialnya nanti kita lihat hasilnya oke guys salam gaspol oke guys ini hasilnya ya rakitan kami ini kabelnya pokoknya kabelnya dibikin serapi mungkin kabel dari lampu senjanya belakang ya nah ini terus ini langsung sambungin ke warna hijau ya eh warna mohon maaf langsung ke warna biru ya sambungin langsung nah ini nanti sisain sedikit ini buat disambungin ke lampu senjanya yang depan oke pokoknya bagus lah jangan lupa ya guys sambungannya itu rapi kalau gak rapi kalau gak kuat ini takut kongselet atau mudah panas jadi ini takut meleleh ya kalau gak kuat ya oke salam gaspol nah guys kita rakit tulang ya kita udah pasang ini kita udah pasang ya seperti biasa rakitnya ya kita rakit tulang nah ini hasilnya ya hasil perakitan kita ya tadi sudah saya jelasin ya jalur-jalurnya yang warna hijau kemana biru kemana itu ya nah ini disisain kabel satu nih guys ini kabel lampu senjanya ya guys lampu senjanya ini nanti dihubungin sama ini sisa yang tadi yang tadi kita jelasin ini tinggal nyambungin kesini nanti ya guys pokoknya jadinya akan luar biasa guys oke tetap pantau terus guys hasilnya guys jangan lupa subscribe like share karena itu semua gratis ya guys bila ada kata-kata yang mengganjal di jiwa silahkan komen bila masih kurang mengerti bisa komen juga ya akan saya balas secepatnya guys salam gaspol oke guys ini proses penyambungan kabel terakhir ya kabel lampu kabel warna biru ya guys ini lampu senjanya kita sambung paling terakhir ya guys tinggal disolasin ya ini hasilnya ya ini tinggal kita colok-colokin sedangkan soket-soketnya ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys akhirnya ini lampunya terpasang ya ini lagi posisi didubaudin nanti setelah kencang kita coba lagi guys ini bagaimana hasilnya kita bantau terus guys salam gaspol a few moments later oke guys ini sudah terpasang sempurna ya kita coba lagi ini kita coba di lampu tembaknya dulu ya ini lampu dimnya lampu tembaknya ya normal ini kita coba lampu senjanya kesini guys ini lampu senjanya nyala ya lampu senjanya nyala terus kita ini lampu utamanya nyala ini lampu jarak jauhnya jarak jauh dekat jauh dekat jauh dekat lalu ini kita matiin lagi laku nyala lampu senjanya normal ya lampu senjanya normal cukup mudah ya guys mudah-mudahan tutorial ini berguna buat kalian yang sedang belajar merakit kelistrikan di motor Yamaha Vixen NPL ya jadi caranya sangat mudah guys gunakan saklar original yang pastinya guys karena saklar original akan lebih awet umurnya akan lebih safety juga ya karena sudah teruji ketahanannya terima kasih dari saya semoga video ini berguna buat kalian semua jangan lupa subscribe like bunyikan loncengnya ya guys apalagi kalau di share salam gaspol sub indo by broth3rmax